Well, good morning, good afternoon, good evening, welcome to sociolinguistics class, my students. So, today we will talk about language change. Oke, mungkin peristiwa ini akan kalian bisa internalisasikan dan bisa berikan contoh nanti di kehidupan kalian sehari-hari. Kalian akan melihat fenomena language change ini adalah atau perubahan bahasa ini. Oke, today kita akan membahas tentang definition of language change. Yang selanjutnya adalah cause of language change. So, what's the reasons behind the language change. And the third one is element of the change. Apa saja sih bagian-bagian yang berubah dari bahasa itu. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang vision and creoles. Vision and creoles adalah salah satu fenomena language change juga. Oke, kita langsung saja ke definitions. Oke, language change is a continuous change of the language in the form of changing, revising, eliminating, and improving the language over the time. So, ini perubahan ini berlangsung dari waktu ke waktu. Mungkin ada beberapa reasons atau causes yang menyebabkan adanya perubahan bahasa. Salah satunya adalah gaya hidup ya. Jadi, seiring berkembangnya atau meningkatnya gaya hidup, mereka akan mengubah bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Oke, jadi fenomena ini terjadi pada bahasa ya, khususnya bukan cuma terhadap one, two, two cases. Oke, ini secara kesuduhan ya. Oke, apa sih penyebabnya? So, the concept of the change is, can be economy, can be a variation, can be transmissions, and can be social prestige. Oke, it must be prestige ya. Sorry, it's typo. Prestige. Prestige, oke. Social prestige. Oke, kita akan bahas dari ekonomi dulu. What this economy can cause language change? Oke. Economy factor is to simplify the pronunciation and decrease the energy in speaking. Oke, dulunya akan diperlukan lebih banyak energi lagi untuk memproduksi satu bahasa. Jadi, untuk for economic reason, kita mensimplifikasikan bahasa tersebut agar lebih menguras lebih sedikit tenaga untuk memproduksinya. Seperti misalnya, just say I want to yang dulunya want to menjadi wanna. It's a language change, right? Dari yang-dari yang want to menjadi wanna. Oke. And then, the second factor, or the second cause is on variations. Oke, jadi, karena kita adalah makhluk yang sangat kreatif, we made the variations of that. Oke. Kita menggunakan bahasa dengan variasi-variasi tertentu. Ketika kita berkumpul atau ketika kita bersosialisasi dengan lingkungan tertentu, bahasa itu akan mengalami variasi, pemberian variasi-variasi. Seperti misalnya contoh bahasa anak jaksa. Bahasa anak jaksa itu terkenal sekali. Jadi, ada variasi tertentu disana. Misalnya, which is, which is, it's a jaksa language. Oke. Jadi, ada variasi bahasa disana. Di, di, apa namanya, diberikan karena asosial interaction itu. Jadi, berubahlah bahasa tersebut. Oke. Selanjutnya, transmissions. Oke. Transmissions ini terjadi karena tidak, tidak sempurnanya perpindahan antara the mother tongue of the language kepada generasi yang diajarkan. Jadi, apa namanya, tidak semua, tidak bagus dicerna atau dimengerti bahasa tersebut. Jadilah ketidaksempurnaan. itu yang mengubah pola atau struktur bahasa. Oke. Hal ini juga bisa dilakukan, bisa disebut sebagai imperfect learning. Jadi, ketika mereka belajar tidak sempurna, nah terjadilah pergeseran terhadap hal itu. Misalnya, contoh, mereka harusnya nyebut English, tapi English seperti event, yang harusnya everyone knows it's event. Tapi, ini case by case ya. Jadi, banyak sekali yang nyebutkan event. Jadi, seperti itu. It's not case by case. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, itu adalah social prestige. Social prestige itu adalah di mana bahasa yang kalian tunjukkan, itu menunjukkan social prestige kalian. Jadi, menunjukkan kebanggaan kalian terhadap, yang menunjukkan perbedaan sosial kalian di sana. Contoh, ketika kalian orang yang lebih literate atau orang yang lebih berpendidikan, akan menggunakan banyak sekali istilah-istilah. Jadi, itu menunjukkan social prestige mereka. Oke. Jadinya, akan menjadi pergeseran atau perubahan bahasa. Yang dulunya kita biasa nyebutnya unggah, sekarang kita nyebutnya upload. Bahkan upload lebih terkenal daripada unggah. Oke. Next, is a type of change. Oke. misalnya tipe-tipe perubahannya bisa mengacu kepada lexical atau kata. Jadi, katanya itu bisa mengalami perubahan baik dari struktur katanya termasuk juga nanti fonetiknya atau pengucapan dari soundingnya. Oke. Jadi, ada perubahan apa namanya pengucapannya di sana mengacu kepada fonetiknya ini. Oke. Selanjutnya juga bisa mengacu kepada spelling atau pengejaannya dia. Biasanya dulunya pakai C berubah menjadi K gitu. Jadi, misalnya side pakai S perubahan dan selanjutnya sematik mengacu kepada makna. Oke. Jadi, perubahannya bisa juga mengacu kepada makna. Yang dulu artinya nice itu bisa berarti it's a book. Ketika kalian bilang oh nice ini mengacu kepada buku. tapi sekarang lebih mengacu kepada it can be picture can be selfie pictures. Oke. Syntactics adalah mengacu kepada rules dari penggunaan bahasa tersebut atau rules dari konstruksi dari sebuah kalimat. Jadi, konstruksinya juga mungkin akan berubah gitu. Oke. Yang terakhir kita akan membahas tentang lexical change sorry it's not this one sorry this one Oke. This is pigeon and creole. Oke. Apa itu pigeon dan apa itu creole? Pigean dan creole sebenarnya percampuran dua atau lebih bahasa. Oke. Kalau kalian mau baca lebih jelas kalian bisa klik link berikut ini. Oke. Pigean in simplest atau yang lebih gampangnya adalah pigeon is not standardized language but creole is first first berarti creole itu adalah standardized language pigeon is the blend of two or more language to communicate but it doesn't not have sorry it doesn't form any fake structure jadi tidak punya makna yang sesungguhnya tidak ada struktur yang jelas di sana jadi itu lebih ke bahasa yang digunakan sebagai oral communication dulu misalnya dulu ketemu antara pedagang cina dan pedagang inggris yang mereka tidak tahu bahasa mereka satu sama lain selain menggunakan bahasa tubuh mereka mengadopsi bahasa bahasa tertentu untuk memudahkan mereka berkomunikasi tapi tidak ada bahasa yang terbentuk antara chinese dan inggris gitu awalnya itulah pigeon tidak ada standarnya tapi ketika mengacu kepada creole creole itu menjadi secondary steps jadi ada tahap selanjutnya dari pigeon jadi pigeon itu tahap pertama setelah dia semakin masif digunakan oleh suatu masyarakat untuk tujuan jadi pigeon ini akan meningkat menjadi creole terbentuklah suatu standarisasi bahasa jadi bahasa itu terstandarisasi jadi ada bentuknya ada ada grammar nya ada ada structure nya disana jadi it's a fixed language yang ada disana jadi seperti itu penjelasannya oke yang saya minta adalah silakan kalian pelajari dan tulis satu artikel atau satu penjelasan tentang language yang kalian tahu yang ada di sekitar kalian yang ada di daerah kalian misalnya contohnya dulu-dulu di bali itu mengenal istilah lumur lumur itu adalah gelas jadi dulu orang bali ketika menyebut gelas adalah lumur tapi bahasa ini seiring dengan waktu hampir punah jadi adanya pergeseran struktur hidup adanya pergeseran penggunaan bahasa jadi gelas ini menggantikan fungsi dari lumur itu jadi seperti itu contohnya apakah ada sejenis itu di daerah kalian silahkan ditulis deskripsinya nanti di google classroom ya oke oke thank you for watching good morning good evening and good have a good day for all of you oke thank you